Apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya selingkuh sudah tiga kali kedapatan? Apakah saya boleh membenci dan memarahinya? Apa yang sebaiknya dilakukan bapak saya Pak Ustadz? Ustadz bagaimana cara menghadapi istri yang suka marah? Anggap aja dia radio rusak Nikmati aja Jangan sampai ketika dia tidak ada baru kau menangis Kalau sudah tiada baru terasa Oleh sebab itu maka kalau dia marah-marah bilang sama dia Gak ada longgak rame Oleh sebab itu kenapa dia marah? Jangan kita egois kenapa dia marah? Yang mengandung anakmu 9 bulan 10 hari siapa? Dia kan? Yang tak sempat sholat duha Yang tak sempat sholat tahajud Yang menangis di dalam pangkuan Yang tidur sampai subuh Yang tidak sempat menikmati lelapnya malam Yang tak sempat mimpi indah Itu siapa? Dia Engkau kan cuma datang sekali-sekali aja jadi Oleh sebab itu dia mungkin agak marah sedikit Sabarlah Dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok Tulang rusuk Ini tulang rusuk yang paling bengkok Itulah asal-muasal dia Dia bengkok Kalau kau luruskan dia patah Kalau kau ikut nanti kau jadi bengkok Kau yang gagah yang perkasa Kalau kau luruskan dia Lurus Patah Kalau kau ikut kau jadi bengkok Kalau ada pegawai yang ikut istri Pegawai bengkok Polisi ikut istri Istri polisi bengkok Tentara ikut istri Tentara bengkok Satpol PP istri Satpol PP bengkok DPR ikut istri DPR bengkok Oleh sebab itu pandai-pandailah Cari orang tua Ngomong kepada tokoh masyarakat Tokoh adat Religius Datang ke Pak Kiai Pak Kiai Saya mau nanya ini Tolong bacakan doa gimana Supaya istri saya ini jangan lagi marah-marah Mau doa apa? Mau doa bisu apa mati? Insya Allah Semuanya ada kebaikannya Dia marah kenapa? Mungkin karena kau gak sholat berjamaah Dia marah kenapa? Mungkin uang belanjanya kurang Saya mancing dikit aja Betul Itu sesungguhnya adalah luapan kekecewaan yang lama terpendam Oleh sebab itu kalian pulang nanti duduklah bersama Tulis baleho seperti ini Judulnya apa? Mau dibawa kemana hubungan ini? Oleh sebab itu insya Allah Kalian berdua ini sebenarnya siapa yang mempertemukan kalian? Dan Allah pulang dari sini katakan Mama aku tak pernah mencarimu Kau pun tak pernah mencari aku Allah mempertemukan kita Apa jawab dia? So sweet pak Oleh sebab itu maka Kalau dia marah-marah sikit Tinggal kau nikmati Kau dengarkan aja Kalau kira-kira kau kecewa Ambil kapas Sumbat telingam Hidupkan airpon Udah selesai? Belum? Pasang lagi ya Panitia Apakah haram makan uang korupsi sama dengan haramnya babi? Mana pula sama babi sama korupsi? Kalau kau ambil babi Kau panggang Kau kasih kecap Kau makan Itu yang dosa kau sendiri Tapi kalau korupsi kau makan Kau mesti kembalikan uang ini kepada orang pemiliknya Kalau kau makan babi Di akhirat kau gak perlu nyari babi Tapi kalau korupsi Kau mesti cari orang itu Kalau kau korupsi satu desa Berarti satu desa mesti kau cari Kalau kau cari Kalau korupsi satu provinsi Satu provinsi Mesti kau cari Kenapa ustaz tak sebutkan satu kota? Ada bu wali disini Gak mungkin bu wali korupsi Beliau dokter Kalau mau dia cari duit Gak perlu jadi wali kota Diambilnya aja Senter sama Senter kecil Sama martil kecil Selesai Oleh sebab itu Maka Kalian yang sudah pernah korupsi Maka uang korupsi itu dihitung Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak Panti jompo Anak yatim Pakir miskin Masjid Dulu kau korupsi berapa? 100 juta Hitung-hitung Balikkan Nanti kalau pengurus masjid nanya Kok banyak kali? Ambil aja Pak Gak usah tanya-tanya Jadi gak perlu Ini aku serahkan 100 juta Karena korupsi dulu Tunai Gak usah Nanti ditangkap KPK Jelas? Ada orang Nanti mati di hadapan Allah Puasanya banyak Solatnya banyak Hajinya banyak Tapi ternyata Amalnya itu habis Kenapa? Diambil orang yang pernah dia Aniaya Pungli Kutipan liar Korupsi Sogok Habis Amalnya diambil di akhirat Oleh sebab itu Kita tulus ikhlas Bersih Sebersih-bersihnya Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita dibersihkan Allah dari segala macam ini Amin Hidup ini bukan sebentar Bukan lama Saudaraku Hidup ini hanya sejenak saja Seperti orang yang bernaung Di bawah pokok kayu Sementara hujan Hujan berhenti Kita pun berlalu Habis ini Kita akan pindah ke alam barzah Alam kubur Setelah itu kita pun akan masuk Dalam syurga Allah Udah-mudahan kita selamatkan Dari neraka jahannam Amin Pak Ustadz Bagaimana menyikapi suami Yang pindah agama selain Islam Apakah saya harus minta cerai Atau harus pertahankan rumah tangga Suami yang murtad Maka kau tidak perlu minta cerai Cerainya otomatik Otomatik itu apa Pak Ustadz? Otomatis Kalau suami yang mencerai Namanya Tolak Pakai kop Tolak Kalau pakai kop Tolak jatuh Tolak Kalau istri yang menggugat Namanya Kulu Tapi kalau Otomatis Fasah Namanya Fasah Otomatis Apa itu? Suami yang murtad Tidak perlu dituntut Otomatis Sudah cerai Istri yang murtad Otomatis Makanya kalian wahai anak lajang Anak gadis Kalau mau nikah Yang dicek pertama adalah Agamanya Jangan yang kau cek pertama saldonya Ustadz Soomat Anak saya dokter Mantap Mau nikah Calon mantu saya Saya ragu Solat apa enggak Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Suruh ketemuan Jam 12 Siang Hari Jumat Mas Kita ketemuan Hari Jumat Jam 12 ya Mohon maaf Untuk yang satu ini Tidak bisa Karena aku harus Solat Jumat Terimalah dia Tapi kalau dia bilang Oke Tapi tes ini Tidak bisa dipakai lagi Karena soal Sudah bocor Nanti saya kasih soal yang baru Saya banyak soal-soal Bisa kita bicara Empat mata Pak Ustadz? Jangankan empat mata Tiga pun bisa kita bahas Agamanya dulu Wahai laki-laki Kalau kalian mau meminang perempuan Tengok agamanya Wahai para wali Perempuan tidak langsung Nerima laki-laki Perempuan itu tidak langsung Sama laki-laki Dia harus ada walinya Yang menerima si laki-laki itu Enam Bapakmu Kakekmu Abangmu Adikmu Pamanmu Abang ayahmu Adik Dia tanya Makanya perempuan itu ditanya Ndok Anak perempuan Maukah engkau menerima Laki-laki ini Kalau perempuan itu diam Berarti tanda setuju Dulu anak gadis diam Anak gadis sekarang Mau jawab iya aja Atau iya banget ya Nah Kalian perempuan Yang pertama dilihat dari laki-laki adalah Din agamanya Wahulukahu Baik agamanya Baik akhlaknya Terima dia Tapi kalau perempuan yang dilihat apa Empat Tungkahul maratuli arba Perempuan dinikahi karena empat Mal Kaya Wali hasabiha Keturunan bangsawan Bangsa yang hidup di awan Wali jamaliha Cantik Wali diniha Karena agamanya Ustaz Somad Ya Saya mahasiswa Ustaz dulu di kampus Sudah tamat kuliah Sudah Pak Ustaz Sudah kerja Sudah Pak Ustaz Sudah nikah Belum Pak Ustaz Kenapa belum nikah Nyari yang ada empat-empatnya Bisa Ustaz carikan Ustaz Kalau ada empat-empatnya Ngapa iku kasih ke kamu Jangan kau cari Karena cantiknya Karena wajah perempuan Akan berubah Kemarin kami baru reuni Baru ketemuan reuni 20 tahun gak ketemu Dulu imut-imut Sekarang Lisut Bunga Bagaimana tabiat bunga Bunga Kuntum Makar Harum Cantik Kuning Layu Ada bunga Bunga yang tak layu Bunga plastik Makanya banyak perempuan Sekarang wajahnya Plastik semua Pipi Plastik Dagu Plastik Hidung Plastik Ini ales Apa bulu mata Plastik Ulantik bukan main Ada orang bakar sampah Layu Menggeletar tangan Mencukur Bulu mata Mau pergi undangan Salah potong Hilang semua Kawan udah mulai nelpon Gimana Jadi kita berangkat Wah kacau ini Hilang gak mungkin Pergi satu Hilang kan dua-duanya Hilang Gimana Waduh kacau Gimana ini Mau ditempelkan Ijuk sapu Gak mungkin Untung ada Spidol Whitebone Makasih ya pak Memang kau penyelamatku Rupanya Spidolnya Gak permanen Sampai di tempat undangan Sampai di tempat undangan Sambal udangnya pedas Kipas angin mati Meleleh Ambil tisu Lupa Panas ya Iya Panas Semua orang senyum Kok tiba-tiba orang ini Ramah ya Senyum Semua senyum Sampai pulang ke rumah Mati lampu Jam sembilan malam Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Dia buka pintu Allahulah ilahil qayyum Datak huduhu sinatu Walanaum Laumafis sama Kenapa hantu ini gak pergi Aku istri apa Inilah Bahayanya Kalian anak muda Boleh tertawa sekarang Tapi ini bisa saja Terjadi pada istri kalian Maka pilihlah Perempuan-perempuan Bontang yang soleh Yang religius Yang agamis Takbir Yang takbir Yang belum nikah Anak udah Doremi pasula sidu Amin Allahuakbar Jaga aja Bini di rumah Kalian ini sudah punya rumah Yang saya bicarakan ini Anak-anak lajang Yang belum punya rumah Dia bicara tentang Rumahnya yang baru Kalian rumah yang udah lama Itu aja Dempul-dempul dikit Cet-cet Bagaimana Kiat mendidik anak Agar mudah Untuk diarahkan Kepada kebaikan Termasuk Menyelamatkan Ortunya nanti Di akhirat Mendidik anak Itu sejak Kapan Mendidik anak Itu sejak Mencarikan Calon ibunya Karena bibit Yang baik Ditanam Di tanah Yang subur Akan tumbuhlah Bunga-bunga yang cantik Dan indah Harum Semerbak Tapi kalau bibitnya Kau tanam Di tanah yang tandus Akan tumbuh Pohon kaktus Dihat Tidak indah Dicium Tidak harum Durinya Menusuk hidung Bengkak Oleh sebab itu Maka carilah Perempuan yang solehah Perempuan yang solehah Bagi yang belum nikah Yang sudah ada Kau jaga-jaga aja Kalau istrimu solehah Dia hamil Dia sambil masak Baca ayat Quran Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Alam Garamnya garam Alam Al-Quran Jadi anak soleh ya nak Coba kalau istrimu Tak solehah Dia masak Garam tak ada Kuku panjang Kuku panjang Kuku panjang Di atas black kutek Di bawah black daki Dimasakannya Kau bakwan Sebelah kiri pula tuh Enak bakwan mama ya Iya Nakanya kalian cari yang solehah Solehah Setelah anak lain Selama mengandungkan itu Apa yang dia baca Dia baca surat Yusuf Datang ke Kiai Pak Kiai Gimana supaya anak saya baik Baca surat Yusuf Maksud Pak Kiai Supaya anaknya nanti Imannya kuat Seperti Nabi Yusuf Diajak berzinak oleh Zulaika Tapi gak mau Rupanya dia salah sangka Disangkanya anaknya ganteng Macam Nabi Yusuf Begitu lahir Hitam pendek Marah Sama Pak Kiai Pak Kiai Kenapa anak saya Seperti ini Kenapa gak Seperti Nabi Yusuf Suaminya mana Ini suaminya Pak Kiai Iya sama Maksud saya Nyuruh kamu Baca surat Yusuf Bukan anaknya ganteng Macam Nabi Yusuf Tapi imannya kuat Mohon maaf Pak Kiai Saya salah sangka Ya gak apa-apa lah Udah terjadi Apa boleh buat Pak Kiai Dia gak akan marah Dia gak akan komplain ke kamu Aku nyusul nikah sama kamu Mas Hitam pendek Jelek Busuk Bau Jangan-jangan aku kena pelet dulu Dia tetap nerima Apa kata dia Mas Aku gak marah Karena Islam mengajarkan Rukun iman 6 Iman ke 6 adalah Nerima takdir baik Dan takdir buruk Engkau lah takdir buruk Mas Dia rido nerima Dia tidak akan marah Mencacimaki engkau Karena dia berkata Walaupun bagaimanapun juga Engkau adalah pilihan terbaik Menurut Tuhan Untuk aku Mas Walaupun kemana-mana Orang selalu bertanya Itu supirmu ya Lalu kemudian Setelah anakmu lahir Dia akan menyusukannya Disusukannya anakmu Berapa lama? Dua tahun Sekarang banyak Perempuan tidak mau Menyusukkan anak Dua tahun Disusukan anak Ke kaleng Makanya anak pulang sekolah Bukan meluk ibunya Meluk kaleng Tanya bu dokter Tanya pak dokter Andi Sopyan Apa kata dokter? Coba tengok Dinas kesehatan Susukan anak anda 6 bulan Berturut-turut Asli eksklusif Insya Allah Otaknya akan cerdas Tubuhnya akan sehat Tidak Terkontaminasi penyakit Dulu Kita mandi di sungai 6 jam mandi Sampai biru bibir Nggak ada batuk Nggak ada demam Air susu ibu Membuat kita kuat Imun Kita sehat Anak sekarang Ngeliat mendong aja Bersin Ikatan emosional Dekat Anaknya disusukan ibu Ibu yang menyusukan anak Untuk menghindari Kanker payudara Ibu yang menyusukan anak Sekaligus keluarga Berencana Ibu yang menyusukan anak Kedekatan emosional Antara ibu dan anak Makanya anakmu jauh Dia tetap nelpon Mama mau makan apa Nanti adik bawakan makanan Anak yang tidak kau susukan Kau titip uang pun Dia lupa Mana titipan mama tadi Nggak ingat Lupa Jangan heran Kenapa? Karena hubunganmu dengan dia Sudah lama putus Lalu kemudian setelah itu Dijaganya Dua tahun pertama Susukan Dua tahun kedua Lari-lari lompat-lompat Dua tahun ketiga Mulai dia mengajarkan Surat-surat pendek Anak sambil motong-motong Bawang Motong-motong cabai Bismillahirrahmanirrahim Akhirnya dia ajak sholat Sekarang kita ketemu Perempuan di tepi jalan Umur lima tahun Lipstiknya tebal Rambutnya pirang Tiga warna merah Kuning kelabu Kuteknya merah Kira-kira anak umur lima tahun Ini yang ngajar siapa Maknya Ibu adalah pendidik pertama Sekolah Sebelum S1, S2, S3 Pendidik kita yang pertama Adalah ibu Tadi waktu saya makan Ada anak kecil berjirba panjang Ustaz Anak kecil mencium tangan saya Anak kecil ingin duduk dekat saya Kenapa? Karena anak-anak ini Dilahirkan oleh ibu-ibu Yang soleha Dimana ibu-ibu soleha itu berada? Di Bontang Wahai laki-laki Yang ingin mendapatkan Istri soleha Datanglah kalian ke Bontang Yang sudah nikah Jangan lagi Lalu Pak Ustaz selanjutnya Sampai kapan anak ini Engkau jaga? Perempuan tidak pernah berhenti Bertanya Kamu sedang dimana Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Duit yang kemarin dimana? Ketika perempuan berhenti ngomel Berhenti merepet Berhenti bicara Saat itu kiamat Sudah terjadi pada anak-anak kita Jangan sampai diam saja Bu Saya bawa anaknya ya Bawalah Sampai pagi ya bu Enggak apa-apa Anaknya hamil bu Iya enggak apa-apa Jangan sampai Kalian laki-laki Harus gagah perkasa Perempuan juga harus menjaga Pak Saya bawa anaknya sebentar Jalan-jalan ke kota Jangan Ibu juga harus begitu Ibu kami bawa Jangan Jangan sampai Bapak bilang Jangan Sekali tidak Tidak Datang ibu dari belakang Bawalah Kita dulu lebih parah daripada itu Nusa Anak-anak kita Harus kita jaga Generasi ini Insya Allah Pertanyaan terakhir Ustadz Apakah haram? Oh ini pertanyaan yang tadi Sudah tadi Maka di akhir majlis ini Ada tiga lagi Masya Allah 15 menit lagi Dua jam saya ceramah Saya tahu dari mana Melihat jam dan rasa Kesemutan kaki Apa hukum keluar Tiga hari Bersama jamaah Tabligh Keluar tiga hari Jamaah Tabligh Apa hukumnya Di India Jamaah Tabligh itu dari India Namanya Maulana Ilyas Dan Maulana Zakaria Kandahlawi Di India gak bisa Tabligh Akbar begini Di India gak bisa Tabligh Akbar begini Kalau Tabligh Akbar begini Datang Amitabacan Sandeidut Hema Malini Rani Mukerje Eh hafal juga Gak bisa Gak bisa Maka Mereka datang dari rumah ke rumah Dakwahnya dari pintu ke pintu Door to door Assalamualaikum Waalaikumsalam Kehalhe Tike Kockockotahe Kehalhe artinya apa kabar Tike artinya kabar baik Kockockotahe judul film Saya pun gak tahu apa artinya Acah Acah Saya paling bingung Ngomong sama orang India Antara ia dengan tidak Goyang kepalanya sama Saya tanya Kehalhe Tikeh Saya tinggal di hotel Kamar berapa Acah Tantai tiga atau empat Acah Maka ini datang dari India Mereka ulama-ulama Ahli hadis Siapa yang kaya Punya duit banyak Kerja tidak mengikat Tiga hari Datang ngajak ke pintu Ke pintu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo ke masjid ya Ayo datang pengajian ya Mereka inilah yang berdakwah Di jalan Allah Abdul Somad ceramah ke Bontang Kenapa? Karena diundang Pemko Abdul Somad ceramah ke Bontang Kenapa? Karena diundang Bada LNG Atau LNG Bada Tapi mereka Yang datang rumah ke rumah Ada yang ngundang mereka? Tidak ada Ada proposal untuk mereka? Tidak ada Mereka datang Lillahi Ta'ala Ini Jamaat tablik Aliran sesat Kenapa sesat? Karena mereka berjenggot Nabi Muhammad berjenggot Karena mereka bersorban Nabi Muhammad bersorban Karena mereka bersorban Nabi Muhammad bersorban Nabi Muhammad pakai jubah Kenapa Ustaz tidak pakai jubah? Ini orang ramai Narik-narik Kalau sempat saya pakai jubah Tanggal jubahnya Maka saya pakai celana Biar saya cepat lari Nanti selesai ceramah Langsung masuk mobil pulang Jangan katakan mereka sesat Mereka adalah orang Yang mengajak ke jalan Allah Mereka aslinya dulu Preman Betatu Kumis tebal Anting-anting Gak kenal agama Tapi datang Jamaat tablik Di terminal Ini preman Datang Tatu besar Gambar ular kobra Datang Itu Jamaat tablik Memukur ular kobranya Hei Ayo ke masjid Beranian tinggal Saya Besok dia datang lagi Lama-lama preman ini tersentuh Datanglah dia ke masjid Ini bukan cerita bohong Ini bukan cerita yang diadakan Seorang preman di kampung saya Rambutnya panjang Punya meja biliar Tidak pernah solat Akhirnya saya pulang dari Mesir Dia yang jadi imam di masjid Bismillahirrahmanirrahim Saya heran Siapa ini Assalamualaikum warahmatullahi Eh Yang punya meja biliar Saya tanya Abang gimana ceritanya Taubat Ustaz-ustaz gak pernah menceramahi aku Aku gak pernah datang ke masjid Aku gak pernah dengar khutbah Aku gak pernah nengok tablik akbar Tapi ada orang yang datang ke meja biliarku Mengajakku Siapa itu Inilah dia Jamaat tablik Berapa banyak orang dapat hidayah Karena mereka Kalau engkau belum sanggup seperti mereka Jangan ejek olok-olok mereka Ini banyak orang ngejek Apa itu Itu Jamaah Kompor Apa itu Itu Jamaah KUPJ Apa itu KUPJ Kalau empor Ustaz panjang jangkut Oleh sebab itu Maka mereka Da'wahnya lembut Assalamualaikum Pak Ji Ayo ke masjid ya Pak Ji Jangan ajak-ajak saya Kamu belum lahir Saya sudah haji Apakah mereka Jamaat tablik berhenti Mereka besok ajak lagi Assalamualaikum Pak Ji Ayo ke masjid ya Pak Ji Kan sudah aku bilang kemarin Ini kening sudah sujud seribu kali Di masjidil haram Catatan amal sudah penuh Aku tinggal masuk surga aja lagi Tinggi sana pergi Masjid kalian yang jelek itu gak level ya Hari ketiga mereka datang lagi Assalamualaikum Pak Ji Apa? Mau ngajak lagi? Mau ngasih tau Pak Ji Nanti kalau Pak Ji mati kami biarkan ya Akhirnya Pak Ji pun ke masjid juga Oleh sebab itu maka da'wah mereka lembut Apapun ah Jamaat tablik marah-marah Mengkapirkan enggak Mereka datang Ngasih siwa Minyak wangi Ngasih sorban Ngasih parfum Ayo ke masjid Pak Ustaz Kalau enggak setuju Mereka enggak marah Apapun ah Jamaat tablik marah sama saya Karena saya enggak berjenggot Enggak Apapun ah Jamaat tablik marah sama saya Yang enggak berjenggot Masuk neraka Jangan kelahi gara-gara jenggot Yang mata tablik berjenggot Aku melihat ente berjenggot Kayak kambing Yang berjenggot juga marah Aku kambing Kalau enggak berjenggot Anjing Akhirnya berantam anjing sama kambing Yang senang siapa? Musang berbulu ayam Mereka nanya Kenapa mereka kelahi? Gara-gara jenggot Di masjid lagi Iya untung kita enggak ke masjid Rosak persatuan Itu tidak terjadi di bontang Kenapa? Karena bontang tertib agamis Mandiri, aman, nyaman Kalau terjadi Mungkin di dekat-dekat perbatasan Luar bontang Apa yang harus saya lakukan Ketika ibu saya selingkuh Sudah tiga kali kedapatan Apakah saya boleh Membenci dan memarahinya Apa yang sebaiknya Dilakukan bapak saya Pak Ustadz Engkau dulu lahir ke dunia ini Lewat rahim ibumu Atau lewat tabung gas 9 kilo Apakah bisa kau katakan Mama Aku tak pernah Tidak pernah Kita pernah Kita pernah Lalu di perutnya Lalu di rahimnya Dan dia meregang nyawa Itu tidak bisa kau pungkiri Oleh sebab itu Bahwa dia bersalah Ya Tapi kesalahan dia Tidak membenarkan Kedurhakaan engkau Maka caranya bagaimana? Curuh bapakmu menasih hatinya Bapakmu pun kok bisa Dia buat selingkuh tiga kali Kemana bapakmu selama ini? Laki-laki itu kan tahu dia Periksa HPnya Tiba-tiba dia HP ketawa-ketawa Kau ngapain siapa? Sama siapa? Sama mantan bang Reuni-reuni dia pergi Tanya dia Ibu-ibu kalau reuni Bapaknya ikut Nanti pergi sendirian Ditanya Mana gambar suamimu? Ini Gantengan aku ya? Iya bang Akhirnya semua berawal dari macam Udah macam abang saya Udah macam adik saya Berawal dari macam Berakhir dengan macam-macam Oleh sebab itu ini Mesti kita jaga Nah Dalam kasus begini bagaimana Pak Ustadz? Laki-laki Dua Yang pertama Dia sabar Atau dia gugat ke pengadilan Kalau kau sabar Kau jaga dia Kalau tidak Kau gugat di pengadilan Maka kasus perselingkuhan Paling cepat Hakim menjatuhkan talak Kalau kau sabar Jaga dia dengan baik Kalau kau tak sabar Kau lepas dia dengan baik Bunga bukan setangkai Kumbang bukan seekor Patah tumbuh hilang Berganti hilang Satu tumbuh seribu Gimana? Sabar Saya sabar Pak Ustadz Jaga dia sampai mati Saya jaga Pak Ustadz Lupakan yang lain Lupakan Jaga dia Tapi jangan mulutmu berkata sabar Hatimu berkata yang lain Gimana aku bisa menerima dia Dia sudah diobok-obok tiga orang Oke Kertas terakhir Saya seorang akhoat Kelihatan dari tulisannya Ada yang ingin saya tanyakan Dia kalau nanya sama saya Tulis aja pertanyaan Ini dia buat Saya seorang akhoat Dibuatnya tanda Nah titik dua Ustadz Seorang akhoat Ada yang ingin saya tanyakan Ada orang melamar saya Tapi saya sedang menyukai orang lain Bagaimana ya Pak Ustadz Ini mancing-mancing aja Ada laki-laki melamar engkau Tapi hatimu sedang suka dengan orang lain Maka kau tengok dulu Mana diantara dua laki-laki ini Yang bisa menyelamatkan engkau dunia akhirat Kalau tiba-tiba yang ini datang Ini jantan dia Perkasa dia Dipinangnya kau dengan baik Ini cuma berani bawa engkau makan mie ayam Bakso Boncing sana Boncing sini Pegang tangan Ujung jempol kaki Naka kau campakkan ini Fir'aun Ini tak ada gunanya Ini yang musah yang baik ini Laki-laki yang baik Bukan yang berani bawa engkau Di belakang orang tuamu Laki-laki yang baik Adalah yang bertanggung jawab datang Laki-laki yang perkasa Bukan yang datang dengan mobil besar Motor mega Yang mewah Laki-laki yang perkasa adalah Laki-laki yang berani berkata Kupinang kau dengan bismillah Buanglah mantan pada tempatnya Mudah-mudahan yang tua, yang muda Remaja-remaji Semuanya diselamatkan Allah SWT Terima kasih telah menonton! Terima kasih.